Apakah ikut kerja sama dia? Udah, Pak Rewe, balik sana. Setanah kok mana? Lalu jagain perjil panas, kan? Kebolak, kebolak. Skeksa komedi yang berbeda. Mbak, habisan pesan tadi? Iya. Mana nomor emponnya? Ih, apaan? Banteng enggak, minta bintang nomor. Mami ikut yoga dulu ya. Iya, Mami. Gak apa-apa. Jadi, yang Mami maksud yoga itu bukan olahraga yoga, tapi yoga ini... Haa... Salvo, Salah Fokus. Hadir setiap Senin sampai Jumat jam 7 malam di TransTV. Bersama saya, Dara Warga Negara. Dan bersama saya, Adi Danu. Seperti biasa, selama satu jam Anda akan disuguhkan informasi selebriti tanah air dan juga mancanegara. Dan hari ini kita punya yang spesial untuk Anda. Apa yang spesial nanti kita tunggu sama-sama. Iya, tetap lah. Pasti akan kita tunggu. Eh, tapi selanjutnya kita ada berita terbaru nih ya. Itu dia, kita ada informasi dari Mandala Sauji yang kita tahu ya. Ini kan baru saja bebas dari tahanan keterkaitannya dengan permasalahan yang kemarin. Pemilu, ya pelanggaran pemilu. Nah, sekarang sudah bebas dan justru merasa bersyukur kepada orang yang menjebloskan ke dalam tahanan atau penjara. Karena katanya, gara-gara ini hubungannya Mandala dengan yang di atas semakin lebih dekat lagi. Iya, tidak hanya dengan Tuhan, tapi juga dengan keluarganya semakin dekat. Jadi katanya nih ya, semenjak keluar dari tahanan, bersama istri bagaikan pengantin baru gitu. Kan dalam nggak ketemu kan, karena makin mesra. Dan kan anak-anaknya juga makin dekat. Kebayang sih ya, udah ditahan beberapa bulan, ketemu lagi langsung pastinya ya. Langsung makin akrab ya kan. Langsung makin akrab. Setelah mendekam selama enam bulan di Rutan Salemba, Jakarta Pusat, akhirnya Mandala Soji dinyatakan bebas dari kasus pemilu yang menjeratnya. Tepatnya pada Rabu, 7 Agustus 2019 lalu, Mandala keluar dari lapas dan disambut haru oleh keluarga tercinta. Setelah kembali ke pelukan istri dan anak-anaknya, Mandala pun mengungkapkan rasa syukurnya saat ditemui oleh tim Insert pada beberapa waktu lalu. Alhamdulillah, kayak nggak percaya kan. Selama enam bulan, nggak ngeliat dunia luar, yang ngeliat cuma tembok, sel, napi, kamar mandi, bolak-balik kamar mandi, masjid, kamar mandi, masjid. Ya Alhamdulillah, begitu keluar, saya seneng banget ya bisa ketemu sama anak-anak. Pengennya cuma bisa ngasih kesempatan sama mereka untuk dekat. Karena selama enam bulan ini mereka dekatnya sama bundanya kan, dekat-dikit bundanya. Aku punya anak cowok, tiga orang, semuanya dekat sama bunda. Kalau cowok kan kok bisa dekat sama ayahnya. Gitu, semuanya sama bundanya kan. Di waktu kasih kesempatan untuk bebas ini Alhamdulillah, langsung aku berusaha untuk pendekatan sama anak-anakku, ngajakin mereka main bola, jadi handphone, sosial media semuanya aku nggak pegang kan. Aku nyenengin mereka, bagian mereka. Mendekam di Buih tidak membuat Mandala bersedih hati. Malah ia bersyukur kepada orang yang telah menjebloskannya ke penjara. Hal ini bukan tanpa sebab, karena selama mendekam di penjara, Mandala semakin merasa dekat dengan sang pencipta. Alhamdulillah malah mereka mendoakan saya, Alhamdulillah, mudah-mudahan naik mas derajatnya. Allah mau tahu, Allah mau baik, Allah tahu segala-galanya. Mungkin walaupun di fitnah ini itu, nggak apa-apa ya kan. Pasti mas Mandala akan dinaikkan derajatnya. Alhamdulillah, terima kasih. Saya juga merasa seperti itu, Mbak. Jadi bahwa apa yang saya alami ini, yang kemah-kemahin orang ngefans sama saya, sampai saya dimasukin di penjara, itu saya mulai terima kasih. Terima kasih kenapa? Pertama, doa saya, pertama, saya terima kasih dimasukin di penjara, karena dosa-dosa saya diambil sama dia. Saya disolimin, saya dipintar, dosa saya diambil sama dia. Yang kedua, saya banyak belajar agama. Saya banyak belajar agama di situ tadinya, saya Al-Quran yang cuma mungkin 50 persen, Alhamdulillah di sana mungkin insya Allah bisa 90 persen. Insya Allah bisa paham. Terlilit permasalahan hukum terkait tugaan pelanggaran pemilu berupa pembagian kupon umroh saat kampanye pada Oktober 2018 silam, membuat keluarga dan orang terdekatnya terpukul. Meski demikian, Mandela beruntung masih dikelilingi oleh orang-orang tersayang yang terus memberikan dukungan, sampai dinyatakan bebas oleh pengadilan. Sempat terharu sekali, teman-teman nangis juga di sana, melihat kasus saya yang tidak jelas, dibilang pidanah mana ada, pidanahnya manipulitinya juga tidak ada, uangnya mana, dan bukan saya yang menyebarin kuponnya, itu hanya Allah yang tahu. Makanya saya dimasukin sebenarnya, saya merasa saya tidak salah. Hanya Allah yang tahu, makanya saya bilang sama anak saya, harus jadi pejuang, anak-anak harus jadi pejuang, walaupun dari politik, dimanapun saja kalian bisa jadi pejuang, pejuang itu apa untuk perjuangan agama. Saat berada di penjara, hal yang tersulit bagi Mandela dan sang istri, Marida Danova, adalah bagaimana caranya untuk menjelaskan keadaan yang menimpa sang suami kepada anak-anak mereka yang masih terlalu kecil, untuk memahami kondisi sang ayah. Untuk itu, Mandela mengaku bahwa selama ini anak-anaknya hanya tahu, jika beberapa bulan ini, sang ayah tengah berada di pesantren untuk belajar ilmu agama. Kalau saya enggak cerita sama anak-anak, saya cuma bilang saya di pesantren, ayah lagi belajar agama. Ayah di pesantren, ayah lagi belajar agama, dan di situ, ayah berusaha untuk mempelajari Al-Quran. Fokus Al-Quran nanti, kalau ayah keluar, ayah akan ajarin kalian. Nah sekarang, ayah sudah mengajarin, Alhamdulillah, mengajarin anak krok, ya kan, sudah mulai Al-Quran, hafalan surat, sudah mulai mengajarin di situ. Jadi mereka enggak pernah tahu, saya di penjara. Mereka enggak pernah tahu sama sekali, ini apa ya kok pesantrennya kayak begini gitu ya. Ini apa ya kok pesantrennya, orangnya pakaiannya sama semua. Nah anak saya nomor satu kayaknya tahu, karena ada tulisannya kan, nah Rabidana gitu kan, di bajunya itu kan ada Rabidana. Cuman dia enggak ngomong apa-apa, cuman dia, ah mikirnya percaya sama ayah aja lah gitu. Untuk menebus kesalahannya tersebut, Pak Cep Bebas, Mandala lebih banyak menghabiskan waktu bersama anak-anaknya, dengan melakukan berbagai aktivitas, mulai dari bermain, mengobrol, hingga belajar agama bersama. Alhamdulillah ini udah hampir seminggu ya, ini hari rebu ya. Seminggu ini saya baru bebas. Kemarin saya udah ngajakin anak-anak, ya kan pendekatan sama anak-anak, ngajakin main, ya kan terus ngajakin sholat bareng, ngajakin waktu seharian sama mereka, saya ngobrol sama mereka, temannya siapa aja, apa masalahnya. Mereka seneng gitu, mereka sampai tidur pun sama ayah, tidur pun sama ayah, bundanya udah seneng, maksudnya bundanya itu udah gak kelabakan lagi. Jadi tiga orang tidur sama saya, bayi aja sama bundanya, tidur sama saya itu semuanya, karena saking alhamdulillah kangennya sama ayahnya. Seneng mbak alhamdulillah.